Jumlah pelanggan yang repeat order itu yang Bapak-Ibu jadikan sumber pendapatan untuk mengeskalasi pendapatannya Bapak-Ibu menggulir naik. Karena nanti tentunya dari sisi keuangan ini akan tercermin dari review cash flow-nya Bapak-Ibu. Kemudian kadang-kadang Bapak-Ibu perlu sekali mengembangkan dari sisi marketing yang disebut dengan customer acquisition, yaitu kalau acquisition itu adalah kayak recruitment tapi ini terhadap customer, artinya customer baru yang datang kepada Bapak-Ibu. Ini sebenarnya adalah sekedar bahan untuk kita membahas di dalam topik ini ya Bapak-Ibu, topik keuangan ini. Nah nanti tentunya Pak Ruji dengan Pak Binyo akan menyoroti terkait dengan tadi beberapa item penyertaan. Jadi kalau kita bicara keuangan pasti ada bagaimana perputaran keuangan, datangnya perputaran itu dari mana sebetulnya nyangkut kepada beberapa hal yang nanti akan bisa menjadi diskusi kita bersama. Nah ini termasuk kalau kita bicara tentang DIY itu kan bagaimana membangun baik dari mulai manajemen, baik dari mulai hal-hal yang tadi menyangkut keuangan dan ini pasti nantinya juga akan berimbas ke hal-hal yang sempatnya marketing lebih ke arah marketing strategi. Namun yang paling mudah dan yang paling sederhana adalah Bapak-Ibu bisa melakukan satu hal yang namanya analisa strategi. Bapak-Ibu bisa menuliskan di buku atau di kertas atau di media apapun juga mengenai current situation, kondisi-kondisi sekarang yang Bapak-Ibu hadapi terkait dengan pengelolaan keuangan maupun dengan pengelolaan pemasaran. Kemudian di sisi sebelahnya Bapak-Ibu bisa menuliskan apa sih yang Bapak-Ibu harapkan dalam hal keuangan maupun marketing di masa yang akan datang. Bagi dari pelaksanaan usaha yang Bapak-Ibu lakukan. Nah tapi ada beberapa jumlah yang memang Bu Ita sudah produksi sehingga itu bisa menjadi contoh. Tapi kekuatannya adalah dikatalog. Dan terkait dengan motif, ini juga masalah selera Bu Ita. Color ya, warna kalau di fashion, warna model itu sangat tergantung selera. Jadi pertanyaannya bisa misalnya, kalau itu customized, boleh, mau yang kaya apa gitu ya. Tapi saya akan siapkan dalam berapa hari. Kalau itu yang sudah ready, kita punya ready dengan item ini gitu. Jadi dia either dia memilih item yang sudah tersedia atau opsi dia mau order yang customize. Tapi ya ada konsekuensi waktunya gitu. Tampilan visual nih, bagaimana caranya mengkomunikasikan visualisasi yang, perubahan visualisasi ini betul-betul menjadi daya tarik utamanya. Jadi ketika orang melihat tampilan barunya, itu orang jadi lupa kalau ternyata harganya jadi naik. Ini psikologi, Bu Dhani mungkin lebih memahami itu. Tapi secara strategi visual, ini selalu saya gunakan gaya-gaya lebih ke strategi marketingnya film-film Hollywood gitu. Jadi kalau sekarang misalnya nih, Bu Lili akan di launching misalkan di minggu pertama Agustus misalkan gitu ya. Ya mulai saat ini itu betul-betul perubahan itu sudah mulai ditampilkan. Baik bentuknya nanti teaser gitu ya, sesuatu yang membuat orang jadi bertanya-tanya nih. Ketika ini ngapain sih si rame-rame itu tiba-tiba menampilkan ada visual-visual yang boleh ratakan semacam kayak menarik orang untuk bertanya nih. Apakah mengalami tren kenaikan? Apakah mengalami tren jalan di tempat atau bahkan menurun? Dari catatan-catatan itu kita bisa kembali menganalisa kira-kira kosnya atau penyebab-penyebabnya apa. Baru kita bisa menentukan langkah selanjutnya kita mau melakukan apa gitu ya. Jadi ketika dia mengalami peningkatan, dari catatan pahal bahwa tren penjualan selama 32 bulan ini mengalami peningkatan. Nah itu pastikan ada sesuatu yang menyebabkan itu bisa naik Pak. Ya kan? Nah dari hasil analisa apa yang menyebabkan itu bisa naik itu bisa dipertahankan bahkan ditingkatkan lagi efektivitasnya. Nanti misalnya saya buatkan kayak pertanyaan-pertanyaan atau apa, aku aja beri ke Ibu konsepnya, konsep draftnya boleh ya Bu? Boleh, boleh, boleh. Biar nggak salah. Mohon arahan ya Bu. Ya, siap. Oke. Jadi memang ini healthy juice dan tidak ada pengawet apa-apa. Nah karena tidak ada pengawet apa-apa, saya mau tuliskan juga disitu bahwa penyimpanan pada kulkas atau di suhu sepian atau minus, di freezer. Nah secara etikalnya ini yang bolehkah gitu. Healthy karena kalau sehat nggak boleh. Kata saya, waktu saya pernah belajar di waktu pembuatan PIRT itu pelatihannya, apa namanya, itu tidak boleh. Kalau ada kata sehat atau tanpa pengawet itu nggak boleh. Sementara untuk sampai di sini dulu ya, kita akhiri, kita sambung lagi di WA. Seperti ini ya, dari Mbak Astrid juga ada yang mau ditanyakan. Nanti bisa munggu. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Pak Binyo. Mas Om. Sehat ya, Pak Binyo. Terima kasih, Pak Binyo. Terima kasih, Pak Binyo.